Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah Shafiq Al-Baqarah Al-Fatihah Bihara Ya ayuhal nasu atakuuu rabakumuladhi khalakakum minnafsum wahidah wakalak minhah zaujahah wabath minhuma rijalanan kathiraan wanisaha waktakullahaladhi tesea alunabihi walarham inna Allah kan alikum rakiiba ya ayuhaladhin aamanu atakullaha wakulu kawlaan sadeida yuslih lakum amalakum vayagfir lakum dunobakum wa min yut'i'illah wa rasulahu fakad faz fawzaan azimah amma ba'du fainna asdaqal hadithi kitabu Allah wa khayra al-hadi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umur muhadathatuhah wa kulla muhadathatin bid'ah wa kulla bid'ahin dalalah wa kulla dalalahin finnar ikhwani wa akhawati fi d-deen jamah kaum muslimin dan muslimahin rahmatih ala Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'mat, karunia, taufik yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah kita masih bisa talabul ilmi kita diberikan kesahatan, kesempatan dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah senantiasa menjaga ni'mat-ni'mat yang telah Allah berikan kepada kita dan semoga kita bisa menggunakan setiap ni'mat untuk kebaikan, untuk ketahatan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan maasiat dan menggunakan ni'mat-ni'mat untuk berbuat maasiat dan dosa Ikhwani wa khawatifiddin rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan kajian kita membaca kitabu tawhid dengan penjelasan Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman al-Najdi rahimahullah ta'ala dan pembahasan kita masih berkaitan tentang pembahasan yang berkaitan tentang hukum bertabarru hukum mencari berkah pada pohon batu dan yang semisalnya dan ini sudah kita jelaskan dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman al-Najdi bahwasannya mencari berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kesyirikan karena berkah hanya bisa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan yang terkandung di dalam keberkahan hanya milik Allah hanya Allah yang bisa memberikannya dan tabarruq ini ikhwanifuddin sebelum kita lanjutkan bisa termasuk ke dalam syirik besar dan juga bisa termasuk ke dalam syirik kecil jadi kita juga perlu memahami tidak semua jenis tabarruq masuk ke dalam syirik besar tapi ada yang termasuk syirik besar dan ada yang termasuk syirik kecil dan ini membabil insaf karena kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang berbeda dengan hukum yang yang sama kapan tabarruq kepada selain Allah atau ngalap berkah yang bisa menjadi syirik besar iaitu ketika seseorang bertabarruq dengan selain Allah dan mengharapkan selain Allah ini mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya dia mengisap mengusap-usap pohon atau batu atau memasukkannya ke dalam air kemudian diminumnya atau memberikannya nadar atau sesajen dan lain sebagainya dengan niat bahwasannya yang digunakan untuk tabarruq ini akan mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menganggap pohon atau batu ini akan mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini termasuk tabarruq yang syirik besar ini termasuk tabarruq syirik besar dan itu yang dijelaskan pada ayat yang sebelumnya ayat-ayat dalam surat An-Najam itulah bentuk tabarruq orang-orang musyirikin kemudian kalau dijadikan itu sebagai sebab dan dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan keberkahan maka ini termasuk syirik kecil sama seperti menggunakan azimat sama seperti menggunakan azimat yang pernah kita jelaskan jadi tabarruq bisa menjadi syirik besar kalau orang meyakini apa yang dia gunakan untuk tabarruq ini dia yakini bisa mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini termasuk syirik besar tapi kalau dia jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan keberkahan dari Allah maka ini termasuk syirik kecil dan tentu semuanya syirik besar dan syirik kecil semuanya berbahaya sebagaimana yang sering kita jelaskan kita jangan terkecoh dengan istilah kalau disebutkan tentang syirik ikhwanifadzim maka itu adalah bahaya sekalipun dia syirik syirik kecil karena syirik kecil termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita lanjutkan dalil yang kedua yang disebutkan oleh syirik Muhammad al-Tamimi rahimahullah di dalam bab ini beliau berkata an-abi waqidin al-layfi radiyallahu anhu sya'abdurrahman al-najri mengatakan wasmuhu al-harith ibn auf ab-i waqid al-layfi namanya al-harith ibn auf sahabiyun mashhur aslama qabla al-fatih salah seorang sahabat yang terkenal yang masuk islam sebelum penaklukkan kota makkah wa kana yahmilu liwa bani layf wa damrah wa sa'ad ibn bakar yaum al-fatih beliau yang membawa bendera bani layf dan damrah dan sa'ad ibn bakar di hari nabi sallallahu menaklukkan kota makkah beliau keluar ke makkah kemudian tinggal di makkah selama satu tahun beliau meninggal pada tahun 68 hijriah dan beliau memiliki umur 85 tahun ini tentang sahabat abu waqid al-layfi al-harith bin awf radiyallahu anhu beliau berkata kharajanah ma'a rasulillah sallallahu alaihi sallallahu alaihi ilah hunain kami keluar bersama rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi menuju hunain kata shayyad al-rahman an-najdi wa fi hadithi amr ibn awf inda al-hakim waghairuh menyebutkan ghazawna ma'a rasul illahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi yawm al-fatih di hadith amr bin awf yang disebutkan di dalam riwayat imam al-hakim dan yang lainnya beliau berkata kami berperang bersama rasulullah sallallahu alaihi di penaklukan kota makkah dan kami berjumlah seribu lebih dan sampailah kami di tempat antara hunain dan taif dan seterusnya dalam riwayat lain juga disebutkan tentang riwayat keluarnya nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi kepeperangan hunain dan hunain ini nama lembah di sebelah timur kota makkah jaraknya antara hunain dan jaraknya antara hunain dan makkah adalah bid'ata ashar milan kurang lebih belasan mil katalah fihi rasulullah sallallahu alaihi hawazan ba'dal fathi walqissah mashhura nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi memerangi hawazan setelah beliau menalukan kota makkah dan peperangan ini mashhur bagi yang ingin mengetahui lebih detail silahkan membaca buku sirah wa nahnu hudatha wa ahdim bi kufrin kata abu waqid alaihi dan kami baru saja pindah dari agama kufur jadi belum lama beliau ini masuk islam kufur ini pindah dari agama kufur kami sangat dekat dengan kekufuran karena belum terlalu lama beliau masuk ke dalam atau mereka masuk ke dalam islam karena beliau termasuk orang yang masuk islam di saat penalukan kota makkah yushiru ila ahli makkah yaitu beliau menunjukkan kepada ahlu makkah ada pun abu wakid al-layfi ini beliau disebutkan tadi beliau masuk islam sebelum penalukan kota makkah tapi beliau maksudnya disini adalah penduduk kota makkah ini yang baru baru masuk islam ketika penalukan kota makkah yang baru saja masuk islam karena dekatnya mereka karena barunya mereka dalam islam mereka tidak mengetahui kesyirikat ini maksudnya apa yang akan dijelaskan dari kesyirikat ini karena baru saja mereka masuk islam mereka belum mengetahui kesyirikat ini oleh kerana itu mereka minta udhur dari apa yang telah mereka lakukan karena mereka lakukan tanpa ilmu disini ada faydah bahwa selain mereka selain orang-orang ini yang akan disebutkan di dalam hadis ini selain mereka mengetahui kalau ini perbuatan syirik selain mereka yang diceritakan dalam hadis ini mengetahui sahabat-sahabat yang sudah lama masuk islam mengetahui kalau ini tidak boleh kalau ini termasuk perbuatan syirik dan faidah yang lain kata beliau orang yang hatinya terbiasa dengan kebatilan orang yang pindah dan hatinya terbiasa dengan kebatilan maka tidak dijamin kalau di hatinya itu tidak ada sisa-sisa kebatilan orang yang baru saja pindah dari kebatilan maka tidak ada jaminan kalau kebatilan itu sudah habis seluruhnya bisa jadi ada sisa-sisa subahat bisa jadi apalagi kalau masalah syirik yang sudah mendarah daging maka tidak serta-merta bisa hilang kecuali kalau dia memiliki ilmu dan ini menunjukkan orang yang baru taubat dari kebatilan atau orang yang baru taubat dari maksiat jangan diberikan kesempatan untuk berda'wah jangan di persilahkan untuk berda'wah berda'wah dia harus belajar terlebih dahulu untuk waktu yang cukup lama sehingga kaidah-kaidul ilmu yang pokok kuat di dalam hatinya kalaupun dia menceritakan pengalamannya bukan di depan orang umum bisa dalam bentuk diceritakan oleh orang orang lain karena bisa jadi sisa-sisa kebatilan itu ada subahat itu ada jangan jangan sampai orang yang tadinya dia hidupnya sehari-hari dengan maksiat kemudian baru bertawabat alhamdulillah kita senang dengan taubatnya tapi jangan kita bersikap berlebihan terhadap orang ini sekalipun dia orang yang terkenal sekalipun dia orang yang terpandang maka tidak boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan da'wah menyampaikan ilmu sekalipun dalam bentuk pengalaman kalaupun dalam bentuk pengalaman harus ya apa namanya ditimbang maslahat dan mafsadatnya karena bisa jadi sekarang dia tampil di depan orang banyak nanti kembali lagi melakukan maksiat karena maksiat itu belum dia tahu dan orang mengatakan itu kok kemarin ceramah sekarang berbuat maksiat lagi bisa jadi orang yang gak faham keadaan dia juga suudan kepada dia maka orang-orang yang baru bertawbah itu harus dikuatkan akidahnya dikuatkan ilmunya sekalipun dia orang yang terkenal sekalipun dia orang yang terpandang kita arahkan dia untuk belajar terlebih dahulu karena ini agama minimal orang memahami secara menyeluruh fondasi-fondasi dan pokok-pokok dari ilmu agama yang akan dia sampaikan kalau ilmunya masih sedikit jangan berbicara dihadapan orang orang banyak mungkin dia diskusi dengan temannya gak apa-apa tapi kalau diberikan kesempatan untuk berdawah ini akan bahaya karena bisa jadi ada sisa-sisa subahat ada perkara-perkara yang dia tidak tahu kemudian nanti terlanjur sudah apa namanya diidolakan terlanjur sudah didengar ucapannya oleh orang kemudian dia melakukan kesalahan dan biasanya orang kalau sudah di depan sulit untuk mengakui kesalahannya waliyadubillah dan da'wah ini bukan hanya sekedar retorika bukan hanya sekedar bagaimana orang senang mendengarkan apa yang disampaikan menjadikan orang tidak bosan dengan apa yang dia sampaikan tidak agama ini ada ilmu agama ini bukan melihat orang terkenal atau tidak orang terpandang atau tidak Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat seorang Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih siapa orang-orang yang akan dimuliakan maka ini agama ikhwanifuddin karena tidak diatur masalah ini karena setiap orang boleh berbicara maka kita lihat sekarang bagaimana semua orang bisa berkomentar tentang agama ini sekalipun bukan bidangnya sekalipun dia baru afal al-fatihah masih bisa berkomentar tentang akidah padahal al-fatihahnya belum benar ngajinya belum benar itu yang nampak sekarang pada kaum muslimin begitu berani mereka berbicara tentang agama ini begitu berani mereka mengomentari orang yang berda'wah padahal yang dida'wahkan benar sementara kalau dia ditanya takhasusnya bidangnya adalah ilmu dunia jadi seolah-olah sekarang ilmu dunia lebih berharga dari agama ini kalau dalam masalah dunia maka yang berbicara adalah orang yang memiliki bidang dunia tersebut tapi agama dikeroyok maka kita harus berhati-hati setiap yang kita sampaikan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT maka ini faidah penting disampaikan oleh Syekh orang yang baru pindah dari kebatilan apalagi terbiasa melakukan kebatilan baik itu dalam bentuk perbuatan ma'asiat apalagi keyakinan apalagi subhat tidak bisa dijamin kalau dia bersih dari sisa-sisa kebatilan atau subhat atau ma'asiat walaupun kita tidak seudan kepada orang kita berharap dia menjadi lebih baik tapi ini tidak ada jamin jaminan kemudian beliau Abu Waqid Al-Laythi mengatakan dan orang-orang musyrikin memiliki pohon mereka itikaf di pohon tersebut mereka itikaf di pohon tersebut iaitu mereka diam dan tinggal mengagungkan pohon tersebut itikaf wal'ukuf wal'baqa wal'labth wal'iqa ma'ala syi' fil makan ibadatan wa ta'ziman wa tabarukan dan Al-Ukuf itu artinya diam menetap di suatu tempat untuk beribadah sebagai bentuk pengagungan dan mencari berkah sebagaimana kita itikaf di masjid kenapa kita itikaf di masjid untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kata saya wa inna ma'akafu indaha lima kanu ya'malunahu fiha minal barakah mereka itikaf di pohon itu karena mereka mengharapkan keberkahan ya mereka itikaf di pohon itu untuk mengharapkan keberkahan kemudian perhatikan kata saya kama ya'akufu ubadul kuburan yaum indaha wa yujawiruna wa tudfa'u sadaqatu wa nudhur litilka al-kubur sebagaimana orang-orang sekarang itikaf di kuburan ya sebagaimana mereka itikaf di kuburan dan tinggal di kuburan wa tudfa'u sadaqatu wa nudhur litilka al-kubur dan sedekah dan nadar-nadar diberikan kepada kuburan tersebut dan kuburan di dalam islam ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah tidak pernah diagungkan tidak ada sejarahnya di zaman nabi sallallahu sallam di zaman sahabat di zaman tabi'in dan tabi'in ada pengagungan terhadap kuburan itu tidak ada dan tidak ada kuburan yang dibangun di zaman zaman emas islam zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu tidak ada dalil kalaupun ada dalil itu palsu atau do'if karena yang pertama kali mengagungkan kuburan ini adalah orang-orang rafidah orang-orang karamitah di abad ketiga dari daulah bani buwayh ini adalah dorahnya orang-orang karamitah rafidah dan itu pun mereka membuat kuburan ali radiyallahu anhu dusta kuburan ali di kufah mereka buat di tempatnya sendiri jadi yang pertama kali mengagungkan kuburan seperti ini adalah orang-orang rafidah orang-orang yang memang mereka tidak menginginkan islam sebagai agama dan syekhul islam mengatakan orang yang memiliki keyakinan rafidah ini ada dua imma jahil atau munafid antara dia jahil atau munafid orang munafid yang ingin merusak islam dari dalam yang kedua jahil tidak tahu apa-apa maka tidak ada dalil satupun yang memerintahkan kita untuk beribadah di kuburan bahkan nabi sallallahu bersabda apa jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan maksudnya tidak ada ibadah di dalamnya tidak ada ibadah sunnah di dalamnya ini menunjukkan bahwasannya kuburan bukan tempat ibadah dan nabi sallallahu assalam juga berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah bagaimana bentuk menyembah kuburan diantaranya tabarruk seperti ini tabarruk beribadah di kuburan dengan berharap nanti yang ada di dalam kuburan ini mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini salah satu bentuk tabarruk yang syirik dan termasuk syirik besar dan termasuk syirik besar disebutkan disebutkan dalam hadis Amr bin Awuf bahwa di pohon ini digantung pedang mereka gantung pedang-pedang mereka sehingga disebut dengan zatu anwar iaitu pohon yang banyak digantung pedang dan pohon itu disembah disembah ketika Nabi SAW melihatnya Nabi berbelok arah Nabi SAW berbelok berbelok arah yang disini bentuk menyembah kepada pohon ini adalah dengan iktiqah di dekatnya berdiam di dekat pohon ini untuk mengharapkan keberkahan untuk mendapatkan keberkahannya Mereka gantungkan pedang-pedang mereka yaitu mereka gantungkan pedang-pedang mereka agar mereka mendapatkan keberkahan pohon ini maka peribadatan orang-orang musyrikin ini kepada pohon tersebut adalah dengan mengagumkan pohon tersebut kemudian yang kedua dengan iktiqah di dekatnya yang ketiga dengan bertabar bertabar dan dengan ketiga jenis ibadah ini berhala-berhala selain Allah disembah dengan ketiga jenis ibadah ini berhala-berhala selain Allah disembah yaitu dengan iktiqah dengan pengagungan dengan tabar tabarruq di dalam lafad dan yang lainnya disebutkan bahwasannya dahulu orang-orang Quraish memiliki pohon hijau yang besar yang mereka agungkan yang mereka datangi setiap tahun yang mereka datangi setiap tahun kemudian menggantungkan pedang-pedang mereka atau senjata-senjata mereka dan mereka ikhtiqah di pohon tersebut dan menyembelih untuknya jadi ini tiga bentuk ibadah orang-orang musyrikin kepada pohon ini jadi yang dijelaskan disini apa bentuk ibadahnya orang-orang musyrikin kepada pohon ini yaitu mereka mengagungkan pohon ini sehingga mereka gantungkan pedang untuk apa untuk mendapatkan berkah dan juga mereka ikhtiqah di pohon tersebut pohon tersebut disebut dengan jama'unut wa huwa masdar sumya bihil manut jama' dari nut dan dia adalah ismu masdar dan dinamakan dengannya sebagai tempat untuk menggantungkan sebagai tempat untuk menggantungkan pedang dinamakan dengan zatu anwat karena banyaknya pedang yang digantung pada pohon tersebut atau senjata pada pohon tersebut kemudian di samping jalan kami di samping jalan kami memanggil di saat kami sedang berjalan menuju Hunain kami memanggil Rasulullah ya Rasulullah jadikan untuk kami seperti mereka ini lalu kami mengatakan Wahi Rasulullah jadikan untuk kami seperti pohon itu tempat kami gantung pedang-pedang kami senjata-senjata kami sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki zatu anwat jadi mereka mengatakan ya Rasul jadikan untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka juga memiliki zatu anwat kata Sheikh mereka meminta kepada Nabi agar beliau membuatkan untuk mereka menjadikan untuk mereka pohon yang semisal dengan pohon orang-orang musyrik tersebut yang mereka gunakan untuk mengalap berkah yang mereka gunakan untuk menggantungkan pedang-pedang mereka dan ikhtikab di dekatnya karena mereka mengira ini termasuk perbuatan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seandainya Nabi menjadikan untuk mereka pohon yang sama ini saya boleh mengambilnya sebagai tempat untuk mengambil berkah fatalabuhu artinya kalau seandainya Nabi membuatkan untuk mereka seperti itu seperti mereka minta maka mereka boleh mengambil berkah di pohon itu sebagaimana orang-orang musyrikin menjadikan Kepada Nabi Kalau Nabi membuatkan untuk mereka Berarti hukumnya boleh Boleh Bukan karena mereka sengaja menyelisih perintah Nabi SAW Kemudian perhatikan Apa jawaban Rasulullah SAW Nabi SAW bertakbir Allahu Akbar Allah maha agung Lebih besar dan lebih agung Ini adalah Ungkapan Apa namanya Bukan kagum Apa Apa Ta'jub Heran Bentuk Nabi SAW Atas permintaan mereka Jadi Nabi SAW Mengatakan Allahu Akbar Nabi SAW Heran dengan permintaan mereka Jadi beliau mengucapkan Allahu Akbar ini sebagai bentuk Heran Bukan kagum Sekalipun Allahu Akbar ini adalah Bentuk untuk mengagungkan Allah SWT Dan mensucikan Allah SWT Dari segala yang tidak Pantas untuk Kebesarannya Dan keagungannya Dan diantara Yang tidak Pantas Yang tidak sesuai dengan Keagungan dan kebesaran Allah adalah Menjadikan pohon Sebagai tempat Untuk mencari berkah Dari selain Allah SWT Di antara yang tidak Pantas Yang tidak sesuai dengan Keagungan dan kebesaran Allah adalah Meminta keberkahan Kepada Pohon Menjadikan pohon Sebagai sumber Keberkahan Jadi selain Allah SWT Lalu Nabi SAW mengatakan Innah sunan Yaini salaktum Kama salak Al-ladhina Minqablikum As-sunan Al-madmuma Sesungguhnya ini adalah Jalan Iaitu kalian telah Melakukan Apa yang dilakukan Oleh orang-orang Sebelum Kalian dari Perbuatan Perbuatan yang tercelah Dan sunan Dengan Didomahkan sin Berarti apa Jalan Artinya kalian telah Mengikuti Jalan yang telah Dilakukan oleh Orang-orang Terdahulu Orang-orang Mushrik Terdahulu Maksudnya Mereka Sedang mengikuti Jalan Orang-orang Terdahulu Yang melakukan Kesirikan Allahu Akbar Innah sunan Allahu Akbar Ini adalah Jalan yang pernah Dilakukan oleh Orang-orang Atau Perbuatan yang pernah Dilakukan oleh Orang-orang Mushrik Dalam riwayat yang lain Disebutkan Nabi mengucapkan Subhanallah Wal murad Ta'zimuhu Ta'ala Maksud Nabi S.A.W. Mengucapkan Subhanallah Adalah Mengagungkan Allah Dan Mensucikan Allah Dari Menyukutukannya Dari Menyamakannya Dengan Menyamakannya Dengan Seseorang Di dalam Ibadah Jadi Allah S.A.W. Disucikan Dari sekutu Yang diibadahi Selainnya Dan kadang Nabi S.A.W. Menggunakan Tasbih Subhanallah Dan Allahu Akbar Untuk Mengungkapkan Keheranan Beliau Sebagai bentuk Beliau Mengagungkan Allah Dan Mensucikan Allah Ketika Nabi S.A.W. Menggunakan Tasbih Dan Takbir Untuk Mengungkapkan Keheranan Beliau Sebagai bentuk Beliau Mengagungkan Allah Dan Mensucikan Allah S.A.W. Ketika Beliau Mendengar Dari Seseorang Sesuatu Yang Tidak Pantas Untuk Allah S.A.W. Dari Perkara-perkara Yang Bisa Merusak Rububiyah Dan Mengurangi Uluhiyah Allah S.A.W. Wa Hakada Yanbagi Likulli Muslim Ayusabbiha Wayukabbir Iza Sami'amala Yanbagi Ayyukal Fiddin Dan Inilah Sepantasnya Bagi seorang Muslim Kedia Bertasbir Dan Bertakbir Ketika Dia Mendengarkan Apa yang Tidak Pantas Untuk Diucapkan Di dalam Agama Ini Ketika Ada Hal-hal Yang Tidak Pantas Diucapkan Tentang Agama Agama Ini Maka Kita Takbir Kita Bertas Bertasbih Apalagi Di zaman Ini Banyak Hal-hal Yang Aneh Diucapkan Tentang Tentang Agama Ini Maka Seorang Muslim Mengagungkan Banu Banu Israili Musa Demi Yang Jiwaku Berada Di Tangannya Sebagaimana Ucapan Banu Israel Kepada Nabi Musa Jadikan Untuk Kami Sesembahan Sebagaimana Mereka Memiliki Sesembahan Kata Syekh Abdul Rahman Najri Jadikan Untuk Kami Yang Semisal Dengan Sesembahan Yang Mereka Sembah Dan Permintaan Sahabat Ini Dijelaskan Allah Di sini Permintaan Sahabat Ini Bukan Disebabkan Karena Mereka Ragu Tentang Keesaan Allah Bukan Mereka Ragu Bahwasanya Allah Yang Berhak Di Sembah Tapi Mereka Meminta Kepada Nabi Sesuatu Yang Mereka Bisa Agungkan Sesuatu Yang Bisa Mendekatkan Diri Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Nabi Sabbah Sallallahu Sallallahu Sallam Maqalatahum Hadihi Bi Qawli Bani Israel Lalu Nabi Sallallahu Sallam Menyamakan Ucapan Mereka Ini Dengan Ucapan Banu Israel Bani Israel Kepada Nabi Musa Tapi Apakah Hukumnya Sama Ucapan Yang Sama Belum Tentu Hukumnya Sama Tapi Yang Disamakan Oleh Nabi Disini Apa Ucapan Ucapan Disamakan Oleh Nabi Sallallahu 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 Yang 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 Menyatukan Yang Menyamakan Ucapan Sahabat Ini Dengan Bani Israel Adalah Mereka Sama Sama Meminta Untuk Dijadikan Sesuatu Yang Mereka Agungkan Yang Mereka Sembah Dari Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekalipun Ungkapannya Berbeda Tapi Maknanya Sama Kalau Mereka Mengatakan Kalau Bani Israel Mengatakan Apa Ini Menunjukkan Bahwasanya Apa Yang Diminta Oleh Sahabat Itu Bentuknya Adalah Pengabungan Dan Bentuknya Adalah Ibadah Karena Nabi Sallallahu Menyamakan Dengan Ucapan Bani Israel Mengatakan Jadikan Untuk Kami Sesembahan Maka Maknanya Sama Merubah Nama Tiga Akan Merubah Hakikat Itu Zatu Anwat Ini Maknanya Beda Tapi Hakikatnya Sama Karena Apa Karena Disitu Ada Penganggungan Bentuk Penganggungan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itu Sama Sama Termasuk Ibadah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Yang Merubah Hukum Itu Bukan Nama Yang Merubah Hukum Itu Adalah Hakikat Yang Menjadi Patokan Itu Hakikat Sesuatu Bukan Nama Bukan Kulit Bukan Serupa Tapi Hakikatnya Makanya Kalau kita Ingin Menghukum Sesuatu Kita Pelajari Intinya Apa Hakikatnya Apa Maknanya Apa Jangan Karena Kita Melihat Luarnya Saja Kemudian Kita Kita Hukum Ini menunjukkan Bahwasanya Bertabaruk Mencari Berkah Dengan Pohon Batu Termasuk Syirik Besar Litas 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 Sallallahu Sallam Baina Maqalatihim Wa Maqalati Bani Israel Karena Nabi Sallallahu Sallam Menyamakan Ucapan Mereka Sahabat Ini Dengan Ucapan Bani Bani Israel Jadi Kedua-duanya Termasuk Syirik Jadi Mencari Berkah Dari Pohon Batu Dan Yang lain Sebagainya Ini Termasuk Syirik Besar Karena Nabi Sallallahu Sallam Menyamakan Ucapan Dengan Ucapan Bani Israel Kepada Nabi Musa Sallam Kita Lanjutkan Setelah Asal Fadal Kita Lanjutkan Sedikit Penjelasan Yang Disampaikan Tentang Hadith Yang Kita Bacakan Tadi Yaitu Ucapan Bani Israel Kepada Nabi Musa Ija'allana Ilahan Kamalahum Aliha Dan Ini Sama Dengan Ucapan Sahafara Sahabat Yang Mengatakan Ija'allana Zata Anwatin Kamalahum Zatu Anwatin Kedua Ucapan Ini Termasuk Bentuk Menyembah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Meminta Sembahan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Nabi Menyamakan Ucapan Sahabat Tadi Dengan Ucapan Bani Israel Yang meminta Sembahan Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Kemudian Syekh Mengatakan Dan Nabi Sallallahu Bersumpah Atas Yang demikian Sebagaimana Disebutkan Dari web Yang lain Nabi Sallallahu Bersumpah Sekalipun Beliau Tidak Dimintai Sumpah Untuk Menambah Bentuk Pengingkaran Beliau Alayhi Salatu Assalam Buat Ini perkara Besar Ini bukan perkara Yang sepilih Dan Lihat Bagaimana Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Husnudon Kepada Sahabat Ini Paling Hanya Sekedar Ucapan Ucapan Mereka Tapi Nabi Sallallahu Sallam Segera Mentahdirnya Nabi Sallallahu Sallam Segera Mengingkarinya Ya Sekalipun Para Sahabat Ridwanullah Alihim Ajmain Di hati Mereka Tidak Ada Niat Untuk Berbuat Syirik Kepada Allah Sallallahu Sallallahu Tetap Ditugur Oleh Nabi Alih Sallallahu 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 Perbuatan Ini Bisa Menjurumus Kepada Perbuatan Syirik Karena Kalau Nabi Tidak Langsung Cegah Pada Saat Itu Bisa Jadi Besok Minta Lagi Mereka Atau Mereka Buat Sendiri Makanya Segala Bentuk Wasilah Yang Bisa Membawa Kepada Kesirikan Harus Segera Diputuskan Dan Itulah Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu 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 Bahkan Kita Dapatkan Beberapa Cara Nabi Sallallahu 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 Ketika Ada Sahabat Mengatakan Masya Allah Wasyikta Apa Yang Allah Kandaki Dan Engkau Kandaki Apa Kata Nabi Sallallahu 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 Apakah Engkau Mau Menjadikan Aku Sebagai Tandingan Allah Kira Kira Niatnya Sahabat Menjadikan Sahabat Sampai Berkeyakinan Seperti itu Ingin Menyamakan Nabi Dengan Allah Sallallahu Sallallahu Akan Tapi Karena Ini Adalah Perbuatan Syirik Maka Harus Dicegah Dan Nabi Sallallahu 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 Mencegah Dengan Tegas Karena Ini Adalah Syirik Beliau Tidak Bermuja Malah Dalam Masalah Ini Sahabat Insya Allah Bukan Itu Maksudnya Karena Ada Sebagian Orang Sekarang Ketika Kita Jelaskan Itu Syirik Mereka Mengatakan Niat Kami Tidak Seperti Itu Kalau Zahirnya Menunjukkan Syirikan Maka Harus Dicegah Kalau Jelas Jelas Apalagi Jelas Dalil Menyebutkan Itu Perbuatan Syirik Maka Harus Dicegah Terlepas Dari Niatnya Apa Sebagaimana Yang Nabi Sallallahu 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 Lakukan Jadi Ini Harus Dipahami Tidak Harus Kita Mengetahui Orang Itu Niatnya Menyembah Kepada Selain Allah Atau Niatnya Berbuat Syirik Baru Kita Dicegah Kalau Memang Ada Tanda-tanda Dia Berbuat Syirik Melakukan Kesirikan Maka Harus Dicegah Tidak Perlu Kita Tanya Apa Niatnya Ya Kalau Ini adalah Perbuatan Syirik Lihat Bagaimana Kuatnya Tauhid Sahabat Ridwan Allah Alihim Ajma'in Tapi Ketika Mereka Bisa Terjurumus Kepada Syirikan Maka Nabi Sallallahu Langsung Mengingkarinya Langsung Nabi Sallallahu Mencegahnya Kita Yakin Seyakin-yakin Sebagaimana Disebutkan Oleh Syirik Tadi Para Sahabat Tidak Ada Keraguan Dalam Hati Mereka Kalau Allah Yang Satu-satunya Berhak Sembah Karena Mereka Itu Orang Arab Yang Fasih Faham Makna La Ilaha Ilallah Orang Musyrikin Saja Faham Makna La Ilaha Ilallah Oleh Karena Itu Mereka Tidak Mau Mengucapkannya Karena Tau Konsekuensinya Para Sahabat Yang Sudah Masuk Islam Dan Mengucapkan La Ilaha Ilallah Mereka Tau Bahawasnya Allah Yang Satu-satunya Berhak Untuk Disembah Jadi Mereka Tidak Ada Niat Mereka Untuk Tapi Sebagaimana Dijelas Mereka Menginginkan Ada Sesuatu Yang Mereka Bisa Agungkan Karena Mereka Tidak Faham Kalau Ini Termasuk Syirik Termasuk Menyembah Kepada Selain Allah Termasuk Menyukutakan Bentuk Menyukutakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Juga Menunjukkan Kasih Sayang Nabi Yang Sempurna Kepada Umat Ini Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Merusak Akidah Mereka Melainkan Beliau Cegah Beliau Jelaskan Sehingga Agama Ini Sudah Selesai Amalan Masukkan Surga Sudah Dijelaskan Dari Pertama Sampai Terakhir Begitu Juga Menjadi Sebab Kita Masuk Kedalam Api Neraka Sudah Dijelaskan Oleh Nabi Dan Tidak Beliau Meninggal Dunia Melainkan Agama Ini Telah Sempurna Maka Silahkan Wahai Kau Muslimin Kalau Ingin Masuk Surga Pelajari Sunnah Nabi Sallallahu Sallallahu Adakah Petunjuk Yang Lebih Baik Dari Petunjuk Nabi Sallallahu Sallallahu Fainna Khairal Hadi Hadi Muhammadin Sallallahu 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 Sebaik Petunjuk Adalah Petunjuk Nabi Sallallahu 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 Seberu-beru Perkara Adalah Yang Baru Dalam Agama Ini Dan Setiap Yang Baru Itu Adalah Setiap Yang Bida Itu Adalah Sesat Dan Setiap Yang Sesat Itu Dinerakan Jadi Ini Bentuk Sempurnanya Kasih Sayang Nabi Sallallahu 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 Dan Ini Sebagai Bentuk Penegasan Dan Bentuk Nabi Sallallahu 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 Terbesar Dalam Agama Ini Berkaitan Dengan Hak Allah Sallallahu Sallallahu Bertabarruk Dengan Pohon Dan Batu Dan Yang Semisalnya Berarti Telah Menjadikan Pohon Dan Batu Tersebut Sebagai Sesembahan Sekalipun Tidak Dinamakan Sebagai Sesembahan Perbuatannya Perbuatan Orang Yang Meyakini Pada Pohon Dan Bebatu Tersebut Dari Mengambil Berkah Dan Iktikah Didekatnya Dan Menyembelih Untuknya Ini Termasuk Syirik Besar Sekalipun Itu Dinamakan Dengan Nama-nama Yang Mereka Namakan Sekalipun Tidak Disebut Sebagai Syirik Mereka Sebut Sebagai Tabarruk Tetap Saja Hukumnya Syirik Orang-orang Di zaman Ini Mereka Banyak Menamakan Kesirikan Mereka Dengan Tawassul Dengan Syafaat Padahal Perbuatan Itu Hakikatnya Adalah Termasuk Syirik Yang Paling Besar Orang-orang Syirik Terdahulu Juga Demikian Mereka Berdoa Kepada Selain Allah Kepada Sesuatu Yang Tidak Memberikan Bisa Memberikan Manfaat Dan Mereka Mengatakan Mereka Pemberi Syafaat Kami Di Sisi Allah Mereka Juga Namakan Dengan Tawassul Kami Tidak Sembah Kami Tidak Peruntukkan Sembahan Sesembahan Kepada Berhala Berhala Tersebut Melainkan Agar Berhala Berhala Orang Ini Mendekatkan Diri Kami Kepada Allah Naka Fahami Syirik Maka Kalau kita Faham Hakikat Dari Kesyirikan Maka Dia Dinamakan Dengan Amat Apapun Kita Akan Mengetahuinya Itu Sebagai Sebuah Kesyirikan Baik Dinamakan Sebagai Tawassul Sebagai Syafaat Karena Memang Seperti Itulah Kebatilan Itu Akan Dilakukan Oleh Orang Ketika Dinamakan Dengan Nama Nama Syari Sebagaimana Orang Sekarang Menamakan Bank Dengan Bank Syari Bank Ribawi Menamakan Syari Ya Juga Ada Apa lagi Yang Syari Syari Ya Wisata Syari Wisata Religi Padahal Isinya Kesyirikan Ya Dan Seterusnya Maka Nama Tidak Akan Merubah Hakikat Kalau Itu Termasuk Syirik Maka Wajib Kita Tinggalkan Dan Wajib Kita Sampaikan Kepada Kau Muslimin Agar Mereka Tidak Jatuh Kepada Kesirikan Kalau Sahabat Saja Bisa Tidak Memahami Ini Apalagi Selain Selain Mereka Padahal Mereka Sangat Faham Tentang Ma'na La Ilaha Illallah Akan Tapi Mereka Masih Bisa Tidak Memahami Beberapa Jenis Dan Bentuk Dari Kesirikan Kita Mohon Kepada Allah Semoga Apa Yang Kita Kaji Ini Bermanfaat Dan Bisa Menambah Pengetahuan Kita Dan Ilmu Kita Tentang Kesirikan Sehingga Kita Menjauhkannya Semoga Allah Melindungi Kita Dan Keluarga Kita Dan Kau Muslimin Dan Segala Bentuk Kesirikan Dan Kekufuran Donasi Da'wah Yufid Yuk Berikan Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Da'wah Dan Pendidikan Islam Terbaik